Harga beras berbagai jenis di tingkat pedagang kian merangkak naik, bahkan juga terjadi di tingkat petani. Menangkapi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa pihaknya tidak mampu berbuat banyak. Sebab ini bukan terjadi hanya satu jenis beras saja, akan tetapi berbagai jenis merek beras turut naik. Melonjak naiknya harga beras bukan terjadi di Kabupaten Tanja Parat saja, akan tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Terutama beras jenis premium, selain itu beras jenis medium, dan beras kampung juga turut merangkak naik. Bahkan kenaikan beras mencapai Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Menangkapi hal ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanja Parat Isumar menjelaskan, jika kenaikan beras bukan hanya di Tanja Parat saja, akan tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Namun upaya Dinas Ketahanan Pangan sendiri hanya mampu bagaimana ketersediaan beras bagi masyarakat selalu tersedia di tingkat pedagang. Kenaikan beras ini juga terjadi di tingkat petani. Sebab sebelumnya di tingkat petani, jenis beras kampung hanya Rp10.500 per kilonya. Kali ini naik menjadi Rp12.500 per kilonya. Sedangkan di tingkat pedagang, beras kampung mencapai Rp14.000 per kilonya. Dan untuk beras jenis premium, rata-rata di harga Rp76.000 hingga Rp77.000 per karung ukuran 5 kg. Namun beruntungnya, beras SPHP milik pulok menjadi andalan bagi masyarakat di Kuala Tunggal. Karena harga beras SPHP dijual di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Selain itu, untuk musim panen di tahun ini juga berkurang. Memang kenaikan beras di Tanjidia Warat yang khususnya terjadi. Bukan cuma di kita, mungkin hampir seluruh daerah di Indonesia ini ada kenaikan harga beras. Bagi contoh, beras kampung kalau kita bilang sekarang ini. Karena biasanya penggilingan padi terbeli dengan petani Rp10.500, sekarang sudah bisa Rp12.500.000 di tingkat penggilingan padi Rp12.000.000 aneh. Nah, tiga, harga pedagang pun sudah di atas Rp12.500.000 sekarang. Kemarin di beberapa tempat, kemarin Rp1.000.000an, beras kampung. Seperti beras serai Rp14.500.000, kemarin Rp3.000.000 yaitu Rp3.000.000. Nah, kemarin kita juga sudah rapat penggilingan padi. Kita undang penggilingan padi di Ngabuhan yang sejarah. Maksudnya, Mata Asam juga. Mereka sudah beras untuk mendapatkan meras di ingat petani itu adalah harga berat ini. Sehingga stop padi pun di Karapala juga cukup terbatas. Terbatas sekarang. Sementara, salah satu petani di desa Pempengis, Yanni mengatakan, musim panen padi beberapa waktu lalu, hama tikus sawah selalu menghantui petani padi yang ada di Tanjaparat. Selain itu, untuk harga beras di tingkat petani, terkhusus di desa Pempengi sendiri, ada kenaikan. Yang sebelumnya hanya sekitar Rp70.000 per karung ukuran 10 kg, kali ini naik menjadi Rp80.000 per kaleng ukuran 10 kg. Kalau tidak bibit, Rp80.000 orang jual. Kalau yang untuk bibit, Rp100 orang jual. Tidak kalau per kaleng itu ya. Berarti Rp80.000-Rp80.000 ya. Itu cukup mahal juga sekarang kalau beras mahal ya. Harganya? Biasanya berapa kemarin? Rp70.000? Biasanya Rp70.000-Rp75.000 kan? Kalau sekarang ini bagaimana, Bu? Bagus tak kualitas sapunya kita ini, musim kemarau ini? Belum tahu, apa sudah masuk musim panen kemarin? Tahun tadi apa tuh banyak anunya? Tama? Tikus. Tikus ya. Jadi kami sikit tahun tadi dapat itulah. Kurang juga ya? Biasa banyak ratusan kaleng kami dapat. Sekarang ini sikit ya? Ini paling-paling Rp50.000. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!